Ya lakalbin, ya lakalbin surara khayiat dawala Mbak nanya ya mbak Pernah dimaki orang belum? Oke oke Makinya keras, tajam, atau biasa? Kamu layak enggak dimaki? Beda pendapat sebagian layak, sebagian tidak gitu kan? Oke pertanyaan selanjutnya, mbak-mbak dulu ya Pernah maki orang enggak? Oh sering Ada yang pernah, ada yang sesering Jadi pernah dimaki dan pernah memaki Pertanyaan saya, lebih enak mana? Memaki atau dimaki? Jujur ya Memaki itu pasti enggak enak Kalau dirasakan betul Orang memaki itu karena kesel kan? Betul Kesel, sebel, jengkel Pegel Akhirnya memaki Betul? Nah, yang dimaki itu lebih enak Kenapa? Karena enggak pegel Enggak sebel Enggak jengkel Yang jengkel siapa? Yang memaki Yang jengkel siapa? Yang memaki Yang sebel siapa? Yang memaki Jangan banyak-banyak nih Asapnya bapak mau enggak kuat Dia suka harumnya Tapi banyak asap Kurang enak di Apa namanya hidung Sama di mata Boleh dilanjut? Enak mana? Memaki atau dimaki? Semua enggak enak Semua enggak? Enggak enak Tapi saya yakin Memaki itu jauh lebih enggak? Enggak enak Karena orang memaki Butuh energi Marah itu energi Terkuras habis Orang memaki Itu resiko serangan jantung Resiko serangan jantung Memaki Itu membuat Suasana hati enggak enak Suasana hati enggak? Enggak enak Dimaki Bisa jadi biasa saja Kamu gila Kamu gendeng Kamu Sopok Betul kan? Yang dimaki Kan pilihannya dua Mengambil hati Atau Ignore Contoh misalnya Kamu naik motor Kamu enggak paham Apa-apa Dari belakang Toto di Terus ada orang Nyalip Jendela dibuka Hei Gila Minggir tahu enggak Kamu dimaki itu Kaget Enggak paham Salahnya Pilihannya ada dua Marah Ya ma Marah Atau Mungkin kamu Apa 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 Ayo Lanjut Lanjut Gitu kan ya Berarti yang Yang lebih sakit Yang mana nih Yang memaki Atau yang dimaki Memaki Yang dimaki Dapet Hiburan Dapet Hiburan Betul Betul Oke Nah Makanya Dalam hidup ini Kalau semua disikapi Cari posisi Yang enak Yang E Enak Kondisi apapun Tetap enak Dimaki Dapet Hiburan Ya Dicaci Dapet Hiburan Kemudian Ditakut Takuti Takut Takuti Enggak takut Contoh misalnya Mas Kamu nanti Kalau dipecat Dari perusahaan Kalau dipecat Dari perusahaan Kamu mau makan apa Dia menjawab simpel Dik Ya Orang lagi kerja Kok mikir Kalau dipecat Ya nanti Kalau sudah dipecat Baru saya jawab Kalau sudah dipecat Baru saya Jawab Lu kamu kan harus punya Perencanaan Perencanaan Kok mikir dipecat Perencanaan kan mikir Naik pangkat Gitu loh Perencanaan mikir Naik Pangkat Jangan mikir Kalau di Dipecat Jadi mikirnya Enak Enak Bagus Bagus Asyik Asyik Ajib Ajib Gak usah Yang ruwet Ruwet Nah sebetulnya Inilah makna Hadith kudsi Aku sesuai Prasangka Hambaku Terhadap diriku Silahkan Dia prasangkai Aku sesuai Apa yang dia mau Oke Kira-kira Allah kalau bicara Betul atau salah Gak mungkin salah Betul kan Ini ucapan Allah Dalam hadith kudsi Berarti yang ngomong Nabi Muhammad Nabi kalau ngomong Betul atau enggak betul Pasti Betul Teori Atau itu Memang Aturan ilahi Aturan ilahi Kalau teori Itu masih butuh Pembuktian 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 Bisa benar Bisa Salah Kalau ini aturan Allah Jadi enggak mungkin Salah Enggak mungkin Salah Dan simple Allah sesuai Pikiranmu Gitu loh Dah Sekarang saya mau nanya Jawab jujur ya Jawab ju Jujur Pernah enggak Berfikir Jadi orang Kaya itu Enggak gampang Pernah enggak Pernah ya Oke Pernah enggak Berfikir Untuk Jadi orang Kaya Saya harus Bisa Bekerja ini 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 Dan saya harus Begini 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 Kenyataannya Saya begini 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 Dan begini Jadi saya susah Jadi orang kaya Pernah enggak berfikir Begitu Pernah Sakno Kenapa Allah bilang Aku sesuai Perasangka Hambaku Terhadap diriku Kamu kok Perasangkai Allah enggak bisa Buat kamu kaya Dan untuk Buat kamu kaya Harus begini Begitu Begini Begitu Begini Begitu Kok Ruwet Men Gitu Ya Allah Kalau Membuat kamu Kaya Kun Faya Kun Jadi Maka Jadilah Maka mulai sekarang Berfikirlah Jadi orang Kaya Selesai Mas Kamu Kira-kira kaya Atau tidak Oh jelas Kenapa Saya enggak bakat Miskin Pede Kamu kok Tahu Enggak bakat Miskin Dari mana Ya dari ucapan Saya ini Saya enggak bakat Miskin Kok bisa begitu Allah yang bilang Aku saya perasangka Abaku Maka saya perasangkai Yang bener Allah akan Buat saya Kaya Enak enggak Kalau hidupnya Begitu